26 orang yang terpilih mewakili 26 keselamatan hari ini kita kumpulkan di pendokong karena mereka akan segera bertugas untuk menyusun merapikan kelembagaannya baik tentang sistem operasionalnya dan petugas-petugas yang terkait agar sebenarnya dapat merestikulisasi berjalan dengan baik selamatnya bulan Oktober saya berharap BKAD ini dapat sudah berjalan dengan baik karena ini adalah bisa memungkit ekonomi masyarakat masyarakat sudah menunggu, angkota sudah menunggu dan karena saat ini sedang pandemi COVID maka simpanan pinjam next PNPM ini menjadi harapan masyarakat dan membantu masyarakat membolehkan ekonomi kita selalu ada pendampingan baik dari Dinas Beberdayaan Masyarakat Desa maupun dari Inspektorat dan kita memuatkan mereka dengan memberikan pelatihan-pelatihan agar mereka dapat mengambil pengetahuan untuk bekerja sebagai ketua BKAD pemerintah memberi panduan dengan peraturan Bupati dalam pengelolaan BKAD 5 tahun mulai 2020 saat ini hingga 2020